Bantah punya hubungan spesial dengan Betran Peto, Sarwenda hanya ingin jadi ibu yang baik. Pihak Sarwenda akhirnya buka suara soal tudingan memiliki hubungan spesial dengan putra angkatnya, Betran Peto. Kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwu tegas membantah pemberitaan miring yang selama ini tersebar di media sosial. Chris menyebut ada pihak-pihak yang dengan sengaja menggiring opini miring mengenai hubungan Sarwenda dengan anaknya tersebut. Jadi sudah jelas dan tegas disampaikan klien kami bahwa itu hoax dan itu ada pihak-pihak yang memframing. Artinya mengambil memotong situasi posisi tertentu yang langsung ditambahkan kata-kata yang tidak pantas, ya lalu menggiring opini publik. Ungkap Chris, dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Dikatakan Chris, bahwa Sarwenda selama ini hanya berusaha untuk menjadi sosok ibu yang baik serta istri yang baik. Padahal sebagai ibu Sarwenda ini berusaha menjadi ibu yang baik dan istri yang baik, ujarnya. Sedangkan pemberitaan miring tersebut juga sudah membuat sakit hati istri Ruben Onsu. Beliau dengan keikhlasannya lalu diframing ya sangat sakit hati, katanya. Sementara Sarwenda selama ini memilih untuk diam dan bersabar terkait pemberitaan tersebut. Sarwenda justru memilih fokus untuk menjaga anak-anaknya. Tapi hampir dua tahun klien kami ini menahan seperti itu tidak mau muncul di kamera. Karena menurut dia lebih penting saat ini fokus terhadap mengurus anak dan keluarga, terangnya. Pada kesempatan itu, Sarwenda pun mengaku ingin bersikap adil pada ketiga anaknya. Terlebih lagi, veteran peto merupakan anak yang diangkat Ruben Onsu dan kini diklaim sebagai putra sulung mereka. Saya ini hanya berusaha untuk menjadi ibu yang tidak membedakan anak-anaknya, dan berusaha untuk adil ke semua anak-anaknya, ucap Sarwenda. Tak dipungkiri, fitnah yang dilayangkan padanya dan veteran peto membuatnya sedih. Jadi kalau misalnya itikat baik seperti itu, niat baik tulus seperti itu diframing orang, difitnah orang, pasti ada rasa sedih dan kecewa. Lanjutnya. Sehingga, Sarwenda pun memilih menyerahkan permasalahan tersebut kekuasa hukumnya. Saya serahkan semuanya kekuasa hukum, ujarnya. Ibu tiga anak itu juga berharap tindakan tegasnya bisa diberitakan secara baik. Semoga beritanya sampai sesuai dengan tujuan. Enggak ada yang diikatkan, enggak ada yang dipojok-pojokkan supaya semuanya baik-baik semuanya. Terima kasih, Pungkasnya.